Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Kali ini saya berada di Lotte Grosir Ciputat, tepatnya di Balai Lelang Motor Universal. Di sini terdapat ratusan motor dengan harga yang sangat menarik, karena harga motor di sini itu seperti harga grosiran. Oke, kita bisa lihat situasi di Balai Lelang Universal ini, karena motor-motor di sini dijual dengan harga mulai dari 1 jutaan rupiah saja, dengan kondisi yang sangat menarik. Jadi buat pedagang, buat konsumen, semuanya bisa merapat ke sini, dan subscribe dulu channel ini agar bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai motor, mobil, dan otomotif lainnya. Oke, selamat menikmati videonya, dan tonton terus sampai akhir ya. Oke, kita mulai dari Lotte 004 nih. Di sini ada Yamaha Saber tahun 2018, kondisinya masih sangat mulus, dan dijual dengan harga 12 juta rupiah saja. Sangat keren sekali ya. Harga barunya Yamaha Saber ini 30 jutaan bro, ini tahun 2018, dijual dengan harga 12 juta rupiah, BPKB ada. Kemudian di sini ada Yamaha Lexi. Yamaha Lexi ini dijual dengan harga 8.500.000 saja bro. Untuk tahunnya ini tahun 2018, BPKB ready, namun kuncinya cuma ada 1. Oke, ini sangat mulus sekali seperti baru, dan harga barunya ini masih 20 jutaan bro. Kemudian di Lotte 006, terdapat Yamaha Lexi S, ini varian lebih tinggi. Tahun 2018, dijual dengan harga 9.500.000 saja. Ini untuk nota pajaknya mati di Februari 2020, jadi perlu diperpanjang bro. Namun dengan harga 9.500.000, teman-teman bisa jual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Oke, ini untuk kondisinya, makanya orang-orang pada datang ke sini dan berebut motor. Bahkan ada yang ngeborong sampai 5 motor, bahkan lebih. Lalu di sini ada Yamaha Lexi juga tahun 2018, dan ini murah sekali bro. Harganya 8 juta rupiah, sama-sama tahun 2018. Untuk BPKB dan STNK-nya lengkap, namun STNK-nya itu mati di tahun 2019. Jadi 2 tahun teman-teman harus bayar pajaknya. Oke, kemudian ini ada yang masih kinyis-kinyis, Yamaha Aerox tahun 2019. Dijual dengan harga 12 juta rupiah mas bro, harga barunya 23 jutaan ke atas. Ini untuk kondisinya masih sangat mulus, bahkan masih bening seperti baru. Untuk mata pajak mati di April tahun 2020. Jadi cuma bayar pajak 1 tahun ya mas bro. Warna merah, warna merah membara, dan sangat mulus. Kemudian di lot 009, di sini ada Yamaha Lexi juga. Namun ini lebih muda, tahun 2019. Dijual dengan harga 8 juta 500 ribu saja mas bro. Lalu di sini ada Yamaha X-Ride, tahun 2019 juga. Harganya cuma 5 juta 500 ribu, sedangkan harga pasar ini masih di atas 7 jutaan ya mas bro. Ini peluang bisnis yang sangat bagus, dan dijual dengan harga yang sangat miring. X-Ride 5 juta 500 ribu, tahun 2019. Kemudian di sini ada Yamaha Mio Z, tahun 2017. Dijual dengan harga 3 juta 200 ribu saja. STNK mati Januari 2019. Di sini juga ada Lexi, tahun 2019. Harganya 9 juta 500 ribu. Oke, warna putih. Dan nota pajaknya mati di September 2020. Jadi masih aman. Nah ini juga masih mulus nih, Mio Z, tahun 2019. Nota pajak mati di November 2020, berarti masih hidup. Harganya yang sangat menarik bro. 5 juta 500 ribu saja, bisa mendapatkan motor yang usianya baru 1 tahun. Luar biasa, dan di sini juga ada Yamaha Mio New Vino, tahun 2019. Dijual dengan harga 6 juta 500 ribu saja. Di sini juga ada Vino juga, namun ini tahun 2016. Harganya bro, 3 juta rupiah saja. Dan STNK masih aktif sampai Juli 2020. Kemudian di sini ada Yamaha Mio Sol GT, tahun 2014. Harganya cukup tinggi, 6 juta 100 ribu. Untuk tahunnya, ini tahun 2014 ya. Kemudian di sini juga ada Mio M3, tahun 2015. Harganya 2 juta 300 ribu saja. Ini untuk motor tahun 2015. Lalu di sampingnya di sini ada Honda Beat nih. Honda Beat Fi. Warnanya juga sangat keren ya. Ini yang sudah ISS, Kombi Brake System. STNK sampai Oktober 2020 dan dijual dengan harga 8 juta rupiah. Kemudian di sampingnya ada Yamaha Mio, tahun 2012. Ini harga paket ya, dapat 4 motor, semuanya 7 juta. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa dapat Yamaha Mio, tahun 2012. Kemudian dapat Mio Sporty, tahun 2011. Lalu teman-teman juga bisa mendapatkan Honda Beat, seperti ini, warna biru. Karena ini merupakan paket B. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan Yamaha Mio juga, seperti ini. Yamaha Mio warna biru, tahun 2012. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mendapatkan Yamaha Mio, tahun 2011. Jadi 4 motor ini dijual dengan harga 7 juta rupiah saja. 7 juta bagi 4, berarti 1,7 jutaan, masing-masing 1 motor. Dan ini kondisi Honda Beat yang warna hitamnya ya, seperti ini. Jadi 7 juta rupiah, teman-teman bisa bawa pulang 4 unit motor. Sangat luar biasa sekali. Lalu di sini ada paket C, dengan harga 9 juta rupiah, dapat Mio J. Seperti ini kondisinya. Mio J-nya kurang begitu bagus ya. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan Yamaha Mio juga, seperti ini. Yamaha Mio tahun 2009, teman-teman. Ini untuk STNK-nya tidak ada. Kemudian motor yang ketiga, teman-teman bisa mendapatkan Yamaha Mio J. Ini tahun 2012, STNK-nya tidak ada, namun BPKB-nya lengkap ya. Cuman STNK-nya tidak ada. Ini motor ketiga, dengan harga 9 juta rupiah. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan Yamaha Vega ZR ini. Lalu teman-teman bisa mendapatkan Vega ZR ini, dengan paket 9 juta rupiah ya. Ini totalnya itu ada 6 motor. Ini untuk motor yang kelimanya, ada Yamaha Mio Vino tahun 2013. Sama-sama STNK-nya tidak ada, namun BPKB-nya lengkap ya. 9 juta rupiah, bisa mendapatkan 6 motor. Luar biasa. Lalu di sini ada Yamaha Mio J, tahun 2012, dan STNK-nya juga tidak ada. Oke, seperti itulah paket C yang harganya 9 juta rupiah. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi, ini sangat murah sekali ya. Dengan 9 juta 200 ribu saja, teman-teman bisa bawa motor dengan cukup banyak, bisa ngeborong motor. Dan di lot 36 di sini ada paket E nih. Paket E, 8 juta 700 ribu. Bisa dapat Yamaha Mio, lalu Yamaha Mio J seperti ini. Dan di sini juga bisa dapat Yamaha Jupiter Jet tahun 2010. Paket 8 juta 700 ribu, dapat 5 motor. Nah, seperti ini kondisi dari Yamaha Jupiter Jet. Ini motor yang ketiga ya. Dan motor yang keempat, teman-teman bisa dapat motor Yamaha Mio J juga. Seperti ini. Ini tahun 2012. Dan terakhir yaitu Yamaha Jupiter MX. Ini tahun 2012. Total harganya 8 juta 700. Teman-teman bisa mendapatkan 5 unit motor. Oke, sangat bagus sekali ya. Sangat menarik untuk dijual kembali. Kemudian di sini ada Lot 40. Honda Beat. Nah, seperti ini. Ini paket G. Dengan 5 unit motor, harganya 8 juta 900. Nah, ini motor-motornya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai update motor lelang.